KUASA HUKUM BANTAH BAYU FIRLEN JPU yakni 50 juta rupiah. Betul dia dapat keuntungan tapi tidak sebesar yang disampaikan oleh JPU sebesar 50 juta rupiah, kata Rika Sandria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Rina Sandria menyebut BAYU FIRLEN hanya mendapatkan keuntungan sebesar 13 juta rupiah. Keuntungan yang didapat BAYU hanya 13 juta rupiah, ujar Rika. Sementara barang bukti yang disita oleh JPU itu banyak, ada motornya, HP 3, dan itu melebihi 13 juta rupiah. Jadi kalau dianggap untung, itu udah enggak ada untung sama sekali, lanjutnya. Dengan demikian Rika memastikan barang bukti yang diamankan oleh JPU dinilai melebihi dari keuntungan yang diraup oleh BAYU FIRLEN yakni 13 juta rupiah. Secara keseluruhan untuk video, BK aja enggak sampai 50 juta sementara barang bukti yang diambil itu nilainya lebih dari 13 juta rupiah, ujarnya. BAYU sendiri menurut Rika sudah memberikan hasil penerimaan keuntungan tersebut kepada negara dan disita. Itu dilihat dari situ BAYU memiliki itikat baik sudah menyerahkan hasil usaha dia yang bukan hanya dari video BK sendiri itu sudah diambil dan disita negara, urainya. Kemudian BAYU FIRLEN dianggap sudah menerima fonis dari majelis hakim sehingga pihaknya tidak akan melakukan banding. Langkah selanjutnya sudah selesai, karena sudah dinyatakan inkrah keputusan sudah berkekuatan hukum, tetap oleh kedua belah pihak baik BAYU atau JPU sudah menerima keputusan ini. Jadi sudah tidak ada banding, kata Rika Sandria.